Oke teman-teman, ketemu lagi sama saya Fajar di channel ini Dan di video kali ini saya mau berpendapat tentang Specs Web4Dragon Seperti yang kita tahu bahwa Specs Web4Dragon adalah produk limited dari Specs Indonesia Yang diproduksi tahun kemarin, bukan tahun ini ya Jadi sepatu ini sudah susah banget didapetin Dan saya akhirnya dapat kotaknya ini Seperti biasa kalau Specs limited itu selalu kotaknya itu di cover dengan bagus ya Tapi di video kali ini kita nggak mau membahas kotaknya Yang ada covernya gambar naga ini, naga industrial mungkin Jadi saya nggak mau membahas kotaknya, tapi saya lebih membahas ke produknya Produknya adalah sepatu berwarna hijau ini Jadi buat kalian yang udah pernah megang sepatu ini, pastikan kalian ngerasain ya Bahwa covernya ini bukanlah sintetis biasa, melainkan sintetis yang ada campurannya karat-karat gitu Dan saya merasa bahwa sepatu ini adalah sepatu all condition controlnya dari Specs Ya itu hanya mendapat pribadi saya, cuma kalau melihat dari uppernya itu cocok digunakan untuk bermain di segala cuaca Mau panas, mau hujan, mau badai, terik, ya kayak gitu lah pokoknya Tapi kalau untuk urusan bobot, Specs Apple Dragon ini terbilang cukup berat Karena mungkin dari segi bahannya juga ya, bahannya ini full rubber Seperti seri sepatu level atasnya Specs Jadi sepatu ini dibanderol dengan harga Rp659.000 Eh berapa sih? Iya Rp659.000 atau Rp649.000 ya Kayaknya Rp649.000 sekitar gitu lah Rp600.000 di atas Cuma kalau kalian beli, ini kalian bisa beli dengan harga di bawah Rp600.000 ya Ya rentang Rp500.000 sampai Rp600.000 Bahan drolnya kemarin ini nyopotnya di lapangan jadi nggak kebawa Karena ini sepatu kakak saya ya, bukan sepatu saya Kebetulan pas nyari di toko itu adanya size Rp40.000 yaitu size-nya kakak saya Tapi, meskipun sepatu ini size Rp40.000, saya pakai ini terasa begitu nyaman ya Mungkin ini down size, untuk sepatu Specs pada umumnya biasanya kan down size Kalau saya pakai asylator itu true size, Rp41.000 ya Rp41.000 Kalau ini Rp40.000 saya pakai Kalau Rp41.000 saya yakin nggak kecilan karena ini aja agak, ini agak bener Pokoknya pas banget lah, ngefit di kaki itu loh, nyaman Yang saya heran dari sepatu ini adalah kenapa nggak dibuat lagi itu loh seri yang lainnya Cuma berbahan yang sama dengan inovasi bentuk yang lain mungkin Karena sepatu ini adalah sepatu yang tipe power yang sangat keren kalau menurut saya Dan juga benar-benar fungsional gitu loh, kalau buat shooting ataupun passing, control Karena didukung dengan upper yang berbahan rubber ini Kalau di tahun 2017, itu dibuat seri terbarunya dari Swervo yaitu Swervo Thunderbolt Nah, Swervo Thunderbolt ini dibuat lebih baik dari segi keringanannya daripada sepatu Swervo Dragon ini Karena Swervo Thunderbolt ini sangat ringan, bahkan hampir menyamai accelerator bubotnya Yang kita tahu bahwa aselator adalah sepatu paling ringan dari Specs Kalau untuk urusan sepatu sepak bola dengan bahan sintetis, saya rasa Specs sudah sangat berhasil dalam menciptakan inovasi bahan upper nya ya Mulai dari yang full rubber seperti ini dan juga sintetis seperti ini Mungkin 5 tahun yang akan datang bakal ada ya Specs Swervo Dragon remake mungkin ya Sepatu-sepatu yang harus di remake gitu kayak Ya ini salah satunya Specs Swervo Dragon Gampang habis gitu, dia nggak patah cuma lama-lama habis-habis gitu Beda kalau sama Specs Swervo Thunderbolt ini, dia lebih awet Saya nggak tahu teknologi apa yang dipakai di Swervo Thunderbolt dan Swervo Dragon ini Saya hanya tahu kalau Swervo Dragon ini fairpack, kalau Swervo Thunderbolt ini saya nggak tahu Tapi kita bisa lihat spesifikasi teknologi dari sepatu-sepatu sepak bola Specs Itu di website resminya Specs yaitu Specs ID Oke itu aja video pendapat saya tentang Specs Swervo Dragon ini Saya nggak nge-review, tapi saya hanya berpendapat bahwa sepatu ini adalah sepatu yang paling, gimana ya All condition control bener lah dari Specs Dan semoga di tahun 2018 ada sepatu yang berbahan kayak gini Dan bobotnya juga nggak masalah sih kalau berat Karena bobot berat itu relatif ya buat pemain ya Oke itu aja video kali ini Dan menurut kalian apa ini yang harus saya playtest? Kalau perlu di playtest, sekalian review silahkan tulis komentar di bawah ini Buat kalian yang suka sama video ini silahkan like Dan juga jangan lupa buat subscribe Kalau perlu hidupin notifikasinya Buat teman-teman semuanya, jangan lupa buat tetap keluarga, jaga kesehatan terus ya Terima kasih udah nonton Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax